Ya masa iya, Indonesia sendiri gak bisa menikmati karya Indonesia. Kabar gembira datang untuk para penggemar otomotif dan pegiat modifikasi. Kenapa demikian? Ya, motor, mobil penumpang, dan mobil barang modifikasi sekarang sudah legal beroperasi di jalan. Kabar ini bermula dari unggahan Instagram pembalap tanah air, Rifat Sungkar, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Mobilitas IMI Pusat pada 18 Oktober 2023 lalu, dengan menginformasikan hasil jeripayah dan usaha selama 3,5 tahun ke seluruh pencinta otomotif Indonesia. Aturan ini ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 45 tahun 2023 tentang kustomisasi kendaraan bermotor. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia sekaligus Ketua MPRI, Bambang Susatio, juga turut menyambut kabar ini dengan positif, dengan memberikan apresiasi langkah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Korlantas Polri, dan pihak terkait lainnya yang telah aktif bersinergi dengan IMI, sehingga Permain Hub yang dinantikan bisa terbit. Permain Hub tersebut berisi 57 pasal yang terbagi ke dalam 6 bab. Pada bab 1 berisi ketentuan umum, bab 2 tentang penyelenggaraan kustomisasi, bab 3 mengenai bengkel kustomisasi, bab 4 sertifikasi kustomisasi, bab 5 membahas pembinaan dan pengawasan, serta bab 6 adalah ketentuan penutup. Peraturan baru ini akan menjadi payung hukum pemilik dan pelaku usaha untuk melakukan kustomisasi kendaraan bermotor, sekaligus menjadi tonggak kemajuan industri kustomisasi di Indonesia. Namun, tidak semua kendaraan modifikasi bisa mendapatkan legalitas jalan sebagai mobil atau motor harian. Dalam belennya, ada 3 jenis kendaraan yang boleh dikustom, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil barang. Masing-masing memiliki batasan bagian mana saja yang boleh dilakukan perubahan. Pada sepeda motor, sesuai pasal 4, dinyatakan beberapa spesifikasi teknis yang dapat izin untuk diubah meliputi rangka landasan, motor penggerak, sistem transmisi, suspensi, rem, jarak sumbu, lebar jejak, berat kendaraan, dan sungguh roda. Sementara untuk mobil, perubahannya mencakup sistem lampu, sistem pembuangan, perlengkapan ukuran, rumah-rumah, dan atau bak muatan. Setelah dilakukan perubahan, sebagaimana pasal 48, bengkel modifikasi harus melakukan pengujian permohonan untuk melakukan uji teknis dan layak jalan sebelum dioperasikan di jalan ke Kemenhub. Ketika lulus, maka kendaraan akan diberikan kartu monitor dan kartu induk.